Mercedes-Benz E260 Elegance Halo netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz E260 Elegance Yang pre-fast lift ya Ini mobilnya lagi ada di EFV Showroom Pursa Mobil Block M Nanti untuk kontak persana untuk mobil ini bisa lihat di description di bawah aja ya Oke, yuk langsung kita masuk Nah, untuk kuncinya dia seperti ini Jadi udah menggunakan elektronik ini Atau orang bilang biasanya kunci pistol Dan langsung kita masuk aja Di bagian dalam Dia warnanya Ini ya Krem atau beige Jadi di bagian joknya itu dia sudah jok kulit Pengaturan joknya seperti biasanya Mercy Dia ada di pintu ya untuk recline Terus ada pengaturan headrest Pengaturan dudukan bawahnya Dan ada memorisnya 3 slot juga Nanti sisanya untuk door trimnya seperti biasa ya Kanan pas gue jelasin di dalam Oke Yuk langsung kita Stutter aja Oke, kita injek rem dan kita stutter Sudah nyala Kita akan mulai dari stirnya dulu Untuk stir dia sudah dilapis kulit Dan pengaturannya ya seperti bisa dilihat nih Dia sudah menggunakan electric tilt and telescopic Dan kulitnya juga masih oke Untuk di stir ini juga banyak tombol ya Di sini untuk tombol pengaturan MID Sudah ada SRS airbag juga Dan ada pengaturan untuk volume dan angka tutup telepon Di belakang stir ada tuas combination yang tadi untuk pengaturan stir Pengaturan lampu dan wiper Lampu sen dan dim ya Terus ada tuas tambahan yang untuk cruise control Terus ada speed limiter juga Oke Terus di bagian speedometer Dia seperti ini ya Dia masih banyak gauge analognya Dan di sebelah kiri Paling kiri itu ada fuel gauge Ada jam analog Ada speedometer Takometer Dan temperatur mesin Di bagian tengah sini juga ada Display digital untuk MID gitu ya Dan Di sini ada Segala macam kondisi mobilnya Contoh ini main inspection Dia memang sudah Telat service ya Telat service resmi maksudnya Di bagian bawah sini juga ada Temperatur darah luar Ini trip Odometernya sudah 85.000 km Dan ada gear indicator Sama ada mode berkendara ya Terus untuk isi ininya juga Bisa kita lihat nih Itu ada Temperatur Udara luar Spirometer digital Ada menu audionya juga Dan ini ada malfunction tadi Untuk emisi Soal service-service gitu Dan ada Setting panggal Pokoknya setting-settingannya Untuk Panggal Matur jam Dan ada MID-nya Untuk After reset-nya Sudah berapa lama kita berkendara Terus Average speed-nya berapa Jarak yang sudah kita tempuh berapa Rata-rata konsumsi bensinnya berapa Ini jarak yang bisa kita tempuh sekarang Dalam kondisi Bensinnya segitu Terus Balik ke menu setting Ya Cuma Segitu doang ya Dan lanjut ke sebelah kanan Ada Ventilasi AC Yang ini bisa dibuka tutup Pengaturan lampunya juga Khasnya Mercedes Benz Atau khasnya mobil Eropa ya Lebih tepatnya dia Model Knob Dan dia juga sudah ada Auto Headlights Dan kalau misalnya Mercy itu Dia nyalain fog lampnya Ditarik ya Ditarik sekali untuk Fog lamp depan Tarik lagi untuk Fog lamp belakang Dan disini untuk Brightest Panagascar Ini Headlamp Leveling Dan ada untuk Rilis Parking Brake Karena Parking Brake Ini model yang Diinjak sebelah kiri sini Untuk pedalnya juga Pedal gasnya Ada model Organ di bawah Nempelnya Dan ada untuk pedal rem Terus untuk Di door trim Dia soft touch Disini pengaturan spion Kanan kirinya Dan untuk pengaturan kacanya Ada tweeter di atas Candle krum Panel kayu Ini juga kulitnya Juga empuk Disini juga empuk Ada window lock Dan Power windows Tuas Pembuka bagasi Dan door pocket Ini juga pakai model Buru-buru Bahkan sampai sini Juga soft touch Disini ada grill speaker Dan disini juga Soft touch Ini sampai di bagian bawah Center Steering column Ini juga soft touch Lanjut ke belakang Ada Seatbelt Side adjuster Terus ada Grab handle Sudah ada Side curtain airbag Sunvisor Pengemudi Dia ada cerminnya Cuma ini covernya Sudah hilang Hasilnya ini Sudah covernya Dan ini kalau dibuka Dia nyalain lampu ini Terus ada Slipan kartunya juga Terus di setiap tengah Sudah model auto dimming Dan khasnya mercy itu Lampu bacanya itu Ada di bawah Jadi kalau misalnya Kita pencet Nah ini baru nyala Lampu bacanya kanan Sama kirinya Nah yang ini itu untuk lampu Kabin ya Jadi kalau Lampu yang ini itu dia Nyalanya pas pintu kebuka Atau pas kita pencet Lampu Ini ya Jadi dia baru nyala Untuk sunfaser kiri Nah ini masih ada Covernya gini Ada grab handle lagi Di sebelah kiri Seatbelt adjuster Dan tadi headrestnya itu Bisa di adjust Naik turun secara elektronik Lanjut ke tengah Ini ada ventilasi AC 2 buah Dan pengaturan AC nya dia Seperti ini ya Dia sudah dual zone Untuk pengemudi Dan penumpang depan Serta ini juga ada Arah AC nya Kalau kondisi ini dia Ke ventilasi muka Ventilasi kaki Dan pencetnya kaki ini ya Jadi kayak Berapa banyak aliran udara Yang untuk ke kaki Kalau ini full ke kaki Dan kalau yang Kondisi panah atas bawah ini Dia dari Defroster depan Sama defogger Eh apa Di kaki Jadi dua gitu Kalau yang ke atas ini Full dari defroster Depan Ada defogger belakang Matiin AC Dan ini untuk matiin Climate Control Fan speed nya disini Ada Itu nya juga Display nya Dan untuk sirkulasi udara disini Serta ada Max defrost Di bagian bawahnya Juga ada head unit nya OM nya seperti ini Dan Dia juga ada ini ya Radio Terus ada Mode CD CDC ini apa ya CD changer ya Terus ada Next track Ada tombol mute Ini untuk pengaturan audio Biarkan volume nya segitu Segeberapa Ada equalizer Dan ada numpad Untuk Kalau kita nelpon ya Dan untuk telepon nya Juga bisa diatur dari sini Menu telepon nya Dan ada untuk Angka tutup telepon Ada slot CD disini juga Tombol eject CD Di bagian bawah Ada tombol Central lock Tombol untuk Mematikan ISP Dan Tombol hazard Yang khas mobil Eropa Dia kedip juga Serta ada tombol Untuk menjatuhkan Headrest ya Kalau misalnya Headrest belakangnya Lagi Tegak nih Seperti yang di sebelah Kanan nih Kalau misalnya kita pencet Nanti dia akan turun Nah seperti itu Jadi kalau misalnya Kita habis Bawa penumpang Dari belakang Terus udah pada turun Kan Dia ini ya Ngalangin pandangan ke belakang ya Daripada Kita ke belakang Terus ngelipat satu-satu Mendingan Pakai tombol Di depan aja Biar Ngelipatnya gampang Ada ini juga Socket lighter dan asbak Untuk transmisi Dia masih menggunakan 5G Tronic ya Jadi Khas emersi jaman Segini itu Dia masih Gate Shift Dan bisa dikeser Kanar kiri Untuk Mode manualnya Jadi masih 5 speed Belum 7 speed Seperti yang faceliftnya Dan ada mode Transmisi ya tadi Untuk mode comfort Dan mode Sport Di sini ada Tempat penyimpanan tambahan Dan center console Juga bisa diakses 2 level ya Ini level dalam Lumayan dalam ya tuh Bisa segitu Dalamnya juga Ada blue drewnya Dan ada ambient lightingnya tuh Ada titik merah Orange gitu Dan Ada level yang Dangkalnya Atau level atasnya Sama-sama dilapis blue drew Dan emersi ini juga empuk ya Di sini juga empuk Di sini ada panel Bahan karpet gitu Di sini ada Storage kecil Buat narkoin-koin gitu Dan ada Glossbox yang bisa dikunci juga Dan Kayak ada Ini ya Apa namanya Dua level gitu Di sini juga Ada Storage untuk pulpen Sama kartu Plus ada lampu Di dalamnya juga Oke Seperti itu aja Untuk di bagian Kabin depan Yuk sekarang kita pindah Ke Kabin belakang Oke Sekarang kita masuk ke Kabin belakang ya Nah Oke Ini adalah posisi mengudi gue Gue tinggi 170 cm Dan Emang gue agak rebahin ya Tadi Karena belum gue Ojas ulang Jadi masih agak sempit ya Kalau misalnya Ini direbahin sedikit Apa dimajuin sedikit Kerebahannya ini masih bisa Lebih lega lagi Cuma ini karena Lupa gue atur Tadi dia aja ya Nah Di belakang Jok depan itu juga ada Seatback pocket yang Seperti ini Kanan kiri Plus Dia juga ada Pengaturan untuk Lumbar supportnya Di jok depan Kanan kiri Di belakang Senter konsol ini Ada ventilasi AC Yang bisa dibuka Tutup individual Tapi dia masih ikut depan Belum bisa ngatur Temperaturnya sendiri Di bagian bawahnya Ini ada Storage Dan ada soket 12V Tunnel tengahnya Juga gede Karena dia penggerak Roda belakang Lanjut ke atas Dia ada lampu Baca Individual seperti ini Sama ada Lampu Ambient lightnya Nah ini seperti ini Ini kayaknya bisa Diredupin gitu ya Atau diterangin Entah gimana caranya Pokoknya bisa Dan Disini juga sebetulnya Masih ada lampu lagi Tapi itu lampu untuk Nah lampu kayak gini Lampu kabin nih Hitungannya Jadi pas dibuka Dia baru nyala Nah uniknya juga Gue baru nyadar nih Kalau misalnya kita buka pintu belakang Yang nyala tuh Pintu Lampu belakangnya doang Lampu depannya itu gak nyala Unik juga Gue baru tau nih Dan ada grab handle Seperti biasa di kanan Sama di Kiri Terus untuk di Door trim belakang Dia soft touch Di sini soft touch Handle chrome Ada SRS Side airbag Dan ada asboknya juga Switch for windows Door pocket Speaker Disini juga ada Seatbeltnya ya Serta Tadi yang gue bilang Dih atrasnya tuh Model yang Dinaikin Seperti Ini Nah jadi kalau misalnya Kita lagi ngangkut penumpang Kita naikin Kalau misalnya gak ada penumpang Kita turunin lewat tombol Di depan tadi Di center console Sini Dia ada armrestnya Jadi kalau misalnya gak ada orang Ini bisa diturunkan Dan ada storage Di dalamnya Serta ada Cup holder yang Ini Perenya masih kenceng banget Masih ada seatbelt 3 titik Untuk semua penumpang Tapi kayaknya belum ada isofix ya Nah sekarang kita lihat ke Peluang mesinnya Nah untuk mesin Dia menggunakan mesin 2600 cc Dan Dan F6 ya Dia konfigurasi mesinnya Tenaganya 177 PS Dan torsinya 245 Nm Dan tadi transmisinya 5 G-tronic ya Bukan 7 G-tronic Seperti yang Versi 5-liftnya Dan ruang mesinnya juga Khas mobil Jerman Sangat rapus Oke Yuk kita Tutup Untuk grillnya Dia memang masih Terlihat klasik ya Walaupun ini udah mobil Tahun berapa isi ini 2004 ya Udah hampir 20 tahun Masih kelihatan mewah gitu ya Untuk orang awam sih Ini masih mewah banget ya Untuk lampu Utamanya dia menggunakan Projector Dan disini ada lampu Senjanya Di bagian bawah ada fog lamp Dan untuk Lampu sen Dia sudah Ini ya Halogen Di Bagian samping Pelgnya Ntar kita lihat belakangan aja Ini karena tiang Nah untuk di bagian Sini tuh ada Door sealnya Dan ada Emblem elegans Untuk lampu sen Di samping Dia di spion Dan dia modelnya LED Nah ini untuk velgnya Dia Seperti ini ya Orang bilangnya Kalau di Indonesia tuh Pelg kuku macan Dan Dan Bannya itu dia menggunakan Ban Michelin Ukuran 225 55 R16 E-class masih 16 inci Oke Untuk di Tangki nya Dari sini Dan Nggak dikasih tau ya Akutan berapa Di Suruhnya Nah untuk lampu belakangnya Sama seperti di depan Dia masih halogen semua Disini ada lampu sen Lampu Apa namanya Lampu senja Dan Vokalem belakang juga Yang kiri dia nggak ada Vokalem belakangnya Ini kelihatan nih Yang sebelahannya lebih terang Dan ada High mode supply Di sini Dan ada emblem E 260 Di bumpernya juga ada Strip Chrome Yang mengitari gitu Kaca belakang juga sudah ada Defogger belakangnya Nah untuk bagasinya Nah untuk bagasinya Lega ya Lumayan Cuma emang Joknya nggak bisa dilipet Terus di bagian bawah sini Juga ada Ban Space Saver Sama baterai Sorry Akinya di belakang Plus toolkitnya juga ya Ada lampu bagasi Di kiri kanan juga Untuk segitiga pengaman Tersimpan rapi di Balik Itu bagasi ya Oke Oke cukup segitu dulu Untuk review dari Mercedes-Benz E 260 Tahun 2004 Kali ini Mohon maaf Apabila ada salah kata-kata Tidak dalam penyampaian review Dan tadi ya Mobil ini lagi ada di EAV Auto Sales Pursa mobil bloknya Nanti untuk kontak persennya Bisa lihat di description Di bawah aja Oke Terima kasih baik kalian menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya